Ini dia 5 sepatu ternyaman di tahun 2024 yang udah gue pake Dan semuanya rata-rata harganya di bawah 3 juta rupiah Jadi langsung aja, ini dia yang pertama Ini adalah Adidas Campus 00S Nah, kenapa? Ini sepatu ternyaman, keliatannya kan kayak sepatu skate Kayak sepatu yang install-nya keras gitu kan Setelah gue pake, ternyata emang rasanya nyaman banget Karena padding-nya tuh tebal banget Apalagi di bagian upper-nya ini Ini gendut, memang sepatunya keliatannya Di bagian tangannya tebal Dan di bagian kolarnya sini juga tebal banget Dan juga bahan suede-nya juga halus gitu Dan di bagian depannya tuh juga semuanya serba, gak kaku gitu Kayak halus, lembut, tebal Kayak banyak bantalan gitu gue pakenya Nah, yang mungkin kalian penasaran, kok bisa nyaman? Kan ini bahannya midsole, capsule gini ya Jadi ini sebenernya gue sih lagi berasa nyaman di bagian install-nya Jadi install-nya dia tuh kayak agak lumayan empuk gitu di dalamnya Jadi kayak kita gak berasa kalau kita lagi pake sepatu yang install-nya tuh keras Dan juga menurut gue ini bagus banget ya Bahannya suede, jadi keliatan premium Warna abu-abu juga enak banget Nyaman juga untuk di mix and match dengan outfit apapun Karena kayak nyambung aja gitu Sepatu warna abu-abu kayak gini Dan juga midsole warna putih dan outsole-nya gumsole Jadi seperti ini, kalau misalnya lu mau liat review lengkapnya Ada di sini ya Jadi untuk sepatu ini harganya gak nyampe 2 juta Dia ada di 1,7 juta rupiah Dan ini masih bisa lu dapetin sih di retail store Kalau gue liat kayak di food locker, di Atmos Atau kayak di Adidas-nya sendiri Ini kayaknya juga masih ada gitu Ini menurut gue salah satu yang boleh lu sikat juga ya Dan juga suede-nya karena dia halus ya Jadi ini sepatunya emang keliatan bersih Karena emang gue bersihin aja Tapi di sini tetep ada kotor-kotor ya Karena abis itu gue pake lagi gitu Jadi ini dia untuk sepatu yang pertama Adidas Campus 00S Mungkin kalian tidak akan menyangka ya Sepatu seperti ini akan terlihat nyaman Walaupun keliatannya kayak klasik Dia bikin agak sedikit bulky Dan ternyata bulky-nya itu yang membuat sepatu ini sangat nyaman Yang kedua Ini dia Mungkin kalian jarang denger Atau mungkin baru-baru kali ini denger ya Ini sepatu Mizuno Sebenarnya ini brand yang udah cukup lama Lama banget malah Dan brand ini akhirnya mulai masuk di Indonesia Di Our Daily Dose Nah setau gue ini di Korea tuh lagi hype banget ya Pake yang namanya sepatu Mizuno Karena apa? Ini sepatu ringan banget Jadi masuk banget nih Ke list sepatu ternyaman gue di tahun 2024 Ini bener-bener gue pegang rasanya ringan Kita coba cek Dia berapa sih beratnya? Oke jadi biar gak perasaan gue doang ini ringan Kita langsung aja cek ukur ya Ukur berat badan dari sepatu ini Eh timbang Kita timbang berat badan dari sepatu ini Jadi satu sepatunya ini ada di 278,4 gram Menurut gue ini sabi banget ya 200 gram doang emang Makanya berasa ringan ya Dan kenapa gue bilang nyaman banget? Karena gue pake ini udah sempet gue pake seharian Bener-bener gak ada rasa sakit sama sekali Di bagian sini gak ada Depan gak ada Terus kayak adem juga ya Dia meshnya tuh bener-bener kayak keliatan nembus gitu loh Jadi ini langsung satu bahan doang Gak dilapisin-lapisin apa lagi Jadi kayak bener-bener adem Ringan Terus nyaman Padingannya juga cukup tebel Di bagian kolernya sini Tanganya gak setebel Adidas Kampus tadi Tapi ini udah sabi sih Dan juga bagian midsole ya Ini ringan banget Menurut gue ini empuk banget sih Untuk di bagian midsole lah Kalian bisa liat Gitu ya Dia EVA foam seperti ini Dan untuk bagian insole-nya Gak bisa dicopot sih Tapi memang gue pake berasa Ini gak bikin pegel tapak kaki gue gitu Dan untuk bahannya sendiri Warnanya sendiri menurut gue bagus banget juga Warnanya kayak silver Campur putih Campur navy Untuk Miss MS Outfit Ini juga gak masalah Masih gampang juga Dan untuk sepatu ini Harganya juga sama seperti Adidas Kampus tadi Di 1,7 juta rupiah Jadi kalo lo mau sikat Mau ngikutin tren-nare di Korea juga Mungkin masih di Korea Di sini belum gitu ya Kalo bisa lo mau ikutin hype-nya duluan gitu Pake midzuno Boleh coba sikat ya Ini ada di Aurelidos Selanjutnya yang ketiga Ada A6 gel Nah A6 memang dari dulu Dari sepatu awal-awal hype Sepatu di Indonesia ya A6 itu udah juga lumayan mulai masuk Kayak A6 gel light 3 A6 gel light 5 Nah sekarang A6 gel NYC Ini menurut gue sabi banget Ini walaupun sepatunya Gak seringan tadi midzuno ya Untuk sepatu ini Beratnya Kita coba cek ya Nah satu sepatunya ada 368 gram Jadi emang dia lebih berat dari midzuno MXR tadi Cuman kalo kenyamanan ini bisa gue jamin Karena gue kemarin Waktu jalan-jalan ke US ya Gue pake ini Karena emang gue kan mau ke New York gitu ya Jadi gue pake sepatu yang New York banget ya Kombong amat A6 gel NYC Yang emang didesain untuk Apa sih kayak pergerakan warga New York gitu Urban Kayak dimana banyak jalan Naik subway gitu kan Jadi emang sengaja dibikin yang nyaman Dan gue coba pake ini disana Beneran nyaman sekali ya Ternyata gue juga sering pake disini Kalian bisa liat Betapa beat upnya Betapa kotornya Udah disini depan-depannya Lalu udah sering gue bersihin Tapi kotor lagi-kotor lagi Karena gue pake terus Dan untuk bagian midzolnya juga seperti ini Lumayan gitu Kayak empuk gitu ya Dan yang bikin dia nyaman lagi Juga di bagian uppernya guys Karena bagian uppernya itu Banyak bahan mesh Banyak bahan leather-leather paneling Tapi bikin kaki kita gak sakit sama sekali Gue gak merasakan sakit Dan juga gue suka banget Teknologi gelnya ini ya Jadi karena ada gelnya Di bagian tumitnya Lebih nyaman lagi guys Jadi menurut gue ini salah satu sepatu Yang bisa lu sikat mungkin Di tahun 2025 nanti Atau sekarang ya Sebagai sepatu yang nyaman Karena menurut gue ini Tahun depan juga masih bakal asik sih Si sepatu gel NYC ini Karena biasanya kalian banyak Mungkin maunya sikat gel Kayano gitu ya Ini boleh dilirik-lirik juga lah ini Asics gel NYC ya Salah satu yang menurut gue Siloetnya juga bagus Nyamannya dapet Sudah terbukti Saat gue pake disana Nyaman sekali Nah untuk harganya Ini lebih mahal sekitar 200-300 ribu Dari yang tadi Si Mizuno dan Adidas Campus Ini harganya di 2 juta ya Dan Mizuno udah dapetin Di retail store Kayak misalkan di Food Locker Atau di Asics nya bahkan Atau mungkin di JD Atau di Atmos juga Jadi bisa lu sikat ya Sepatu ini menurut gue Sabi nih Salah satu rekomendasi gue Mulai bingung kan Mau sikat yang mana Kok tiga-tiganya bagus ya Selanjutnya Yang keempat Dari Adidas lagi Ini memang Adidas tahun ini Gue juga bingung sih Mereka lagi kayak Kuarin klasik juga Terus tiba-tiba Kuarin yang kayak inovatif juga Gini yang futuristik Dan juga nyaman yang pastinya ya Ini adalah sepatu Adidas Aruku Ini Adiziro ya Adiziro biasanya buat lari Ini dipake buat jalan Jadi dari kata Aruku Aruku sendiri adalah bahasa Jepang Yang artinya jalan Jalan kaki gitu ya Nah ini dia Sepatunya menurut gue Sabi banget Secara desain Futuristik Kalian bisa menyangka lah Rasa nyamannya dari mana ya Dari midsole yang super tebal ini Ini namanya Swirl Foam Dan ini teknologi baru Dia kayak dikasih nitrogen gitu Jadi gue bingung ya Biasanya sepatu kan air gitu Sekarang nitrogen Dan berasa inovatif juga Dan juga bagian uppernya gue suka banget Paneling-panelingnya kayak gini Kayak wow gitu Kayak berasa Jepangnya banget Biru-merah gitu Kayak berasa dragon ball gitu Kayak rasanya ya Jadi untuk bagian uppernya juga Banyak bahan mesh Dimana itu bahan yang emang nyaman Hadam juga Biasanya kita pake satu buat jalan ya kan Ini nyaman banget Kalo lo jalan Demen-demen kayak ngedorong lagi Karena bentuk midsole yang melengkung gini Jadi kayak Kalo gue lepas aja gini Set Dia langsung bikin memba lagi gitu Jadi kita jalannya Didorong lagi gitu Oleh gravitasi Menurut gue ini sabi banget ya Tuh Tebal banget Nah untuk Adidas Aruku ini Harganya lebih tinggi lagi Dari yang tadi si Asics Gel NYC Ini di 2,1 juta rupiah Jadi lebih 100 ribu Udah bisa dapet si Adidas Adiziro Aruku ini Gue pake ini juga Gak ada rasa sakit Nyaman Sizing aman banget juga Di upstairs setengah Gue kira bakal keliatan gede ya Kalo di upstairs setengah Dan ini juga menjadi salah satu rekomendasi gue Buat lo yang mau nyikat sepatu nyaman Buat selanjutnya Atau tahun ini doang Oke yang terakhir Dan yang paling mahal Ya biasanya lah New Balance ya Harganya di 2 jutaan Biasanya 2 juta ke atas Ini dia New Balance 1000 Jadi juga salah satu New Balance yang namanya Paling gampang diinget New Balance 1000 Jadi angka-angkanya Kode-nya gak susah ya Menurut gue Desainnya berani banget Bold Feature istik Tapi juga curving-curving gitu loh Desainnya ya Ini juga logo N-nya Seperti ini ada Translucent rubber gitu Dan di bawahnya silver Dan ada paneling leather juga Jadi bahannya tuh Walaupun gak banyak mesh Dan lebih banyak leather Menurut gue tapi tetep nyaman Karena dia Padingannya tebal Di bagian tongue juga lumayan tebal Di bagian sini belakang Apalagi tebal banget Jadi kayak 2 ya Dengan di dalamnya dikasih Padingan lagi Jadi gue tuh biasanya Kalo pake sepatu Suka sakit di perganganan kaki Sama di depan sini Pegel biasanya Cuman ini gue gak merasa Sakit sama sekali ya Apalagi sakit disini Tidak ada Ini juga warnanya lucu banget Warna putih Abu-abu Ada warna birunya Dan juga ada warna Sedikit pink disini Jadi kayak Ini untuk pake Ausfit apapun juga Sabi Untuk New Balance NB 1000 Ini harganya ada di 2,6 juta rupiah Jadi beda 500 ribu Dari si Haruku tadi ya Jadi kalo mau sikat patu ini Bisa lo dapetin Di retail-retailer juga ya Seperti kayak Vlogger Jadi Atmos juga harusnya Dan juga bisa lo cek Di store New Balance nya sendiri Karena menurut gue Ini satu yang Nyaman juga sih ya Untuk harga di bawah 3 juta rupiah Jadi untuk tiernya tadi Ini paling mahal Ini kedua paling mahal Ini ketiga termahal Dan yang dua ini Harganya sama Jadi kira-kira Dari budget yang lo punya Mana yang bakal lo sikat Karena menurut gue Ini sama-sama nyaman ya Kalo lo budgetnya under 2 juta Lo bisa sikat Antara dua ini Kalo budgetnya di atas 2 juta Boleh lo sikat Di antara tiga ini Jadi ini gue masih bahas Yang budgetnya di bawah 3 juta dulu Nah selanjutnya Kira-kira lo mau gue bahas Yang budgetnya di bawah berapa nih Coba komen di bawah ya Dan dari kelima Suatu ini Mana yang menjadi Favorit lo Atau mana yang menjadi Inceran lo Atau mana yang udah lo punya Semuanya ini gue Paling favorit untuk di tahun ini Yang lo gue pake Tahun ini kayaknya Emang kita mengejar Kenyamanan ya Di tengah ketidakpastian dunia Cuaca yang panas gitu Kita mencari kenyamanan dong Nah ini dia Suatu-suatu yang Nyaman ya Menurut gue bisa Lo cobain juga ya Silahkan ya Oke kalau begitu Segitu aja Kalau lo suka dengan video ini Klik tombol like-nya Jangan lupa subscribe juga Supaya gak ketengan video baru Kira-kira lo mau gue review apa lagi Atau bahas apa lagi Silahkan komen aja di bawah Segitu aja See you next video Stay healthy Stay lucky people